Intro Selamat sore pemirsa Sumatera Utara Hari ini kembali hadir menjumpai Anda Edisi Rabu 16 Maret 2022 Bersama saya Hafiz Eko Diantoro Dan saya Nur Hasanah Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara Telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda Dan berikut informasi selengkapnya Intro Pemirsa puluhan warga melakukan aksi protes Di kantor Lurah dan Camat Medan Deli Terkait hasil pemilihan dan pengangkatan kepala lingkungan Yang tidak transparan Pada aksinya warga menandatangani Spanduk Sebagai wujud kekecewaan dalam pemilihan kepala lingkungan Yang dianggap telah melanggar peraturan wali kota Medan Puluhan warga titipapan kota bangun Tanjung Mulia Hilir Dan Tanjung Mulia Melakukan protes di kantor Lurah Kota Bangun Di kawasan Jalan Komodor Laut Yosudarso kecamatan Medan Deli Aksi spontan ini dilakukan warga pada empat kelurahan secara estafet Yaitu mulai dari kantor Lurah Titipapan Kota Bangun Tanjung Mulia Hilir Dan berakhir di kantor Camat Medan Deli Warga menyampaikan aspirasinya dengan membentangkan Spanduk Bertuliskan rasa kekecewaan Karena tidak transparan dan dianggap melanggar peraturan wali kota Pada pemilihan kepala lingkungan yang terus terjadi di kota Medan Puluhan warga juga melakukan aksi tanda tangan pada Spanduk Sebagai bentuk protes Atas kebijakan Lurah dan Camat Medan Deli yang tidak transparan Salah seorang warga kota bangun Miksanababan mengatakan Pada peraturan wali kota dalam pemilihan kepala lingkungan di kelurahan Seharusnya tiga orang Namun kenyataannya ada empat calon yang maju Untuk menjadi kepala lingkungan yang diangkat tidak transparan Seperti halnya di lingkungan 14 kelurahan Titipapan Lingkungan 6 kelurahan Kota Bangun Dan Kepling 8 kelurahan Mabar Hilir serta Tanjung Mulia Terual dikatakan calon yang diajukan dari kelurahan ke Kecamatan Tiga Ternyata kami temukan ada empat calon yang maju Dari kelurahan 18 Tanjung Mulia Hilir Ada berapa kelurahan, temuan warga, ada kecurangan Yang kecurangan itu memajukan Yang memaksakan empat calon ada satu Yaitu di lingkungan 18 Selebihnya ada banyak dukungan-dukungan ganda Lingkungan 18 kelurahan Tanjung Mulia Hilir Pemirsa Gepala Kantor Bea dan Cukai Kuala Namu Dan Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan Memulangkan atau reeksport seribu ekor lebih burung Asal Malaysia dan Afrika Selatan Tindakan reeksport ini dilakukan karena burung ini Membawa virus flu burung ganas dan tidak memiliki Kelengkapan dokumen kekarantinaan Seribuan ekor burung dari Afrika Selatan dan Malaysia Dipulangkan ke negara asal setelah sebelumnya tiba Di Bandara Kuala Namu pada 28 Februari 2022 yang lalu Burung yang diimpor oleh Sivi Lestari Alam Semesta ini Setelah dilakukan analis resiko terhadap Pemasukan dan pemeriksaan dokumen Berasal dari negara Afrika Selatan Yang sedang dilanda wabah Highly Patogenic Avian Influenza Atau flu burung ganas Highly Patogenic Avian Influenza adalah Penyakit virus influenza dengan Sterotype H7 yang utamanya Menginfeksi pada hewan burung Yang dapat mengakibatkan infeksi Saluran pernafasan atas, ispa Dan kematian pada burung Penyakit ini bersifat zoonosis Atau dapat menular dari hewan ke manusia Di Indonesia penyakit Highly Patogenic Avian Influenza adalah penyakit Yang tergolong dalam hama penyakit Hewan karantina, golongan 1 Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Tentang penggolongan jenis-jenis hama penyakit Hewan karantina Menurut Kepala Beacukai Kuala Namu LV Haris seribuan burung yang diimpor Dari negara Afrika Selatan dan Malaysia Ini seluruhnya dipulangkan ke negara Asalnya dengan menggunakan Pesawat Lion Air Seluruh biaya untuk pemulangan burung-burung itu Ditanggung oleh CV Lestari Alam Semesta Semua yang ketika masuk itu dari Afrika Dan dari Malaysia itu semua kita kembalikan ke negara asal Tadi digunakan pesawat Lion Air juga Sekitar jam 2 Kita hadir bersama dengan pihak karantina Untuk melepas burung itu kembali Setiap media pembawa Heikli patogenik avian influenza Yang datang ataupun transit dari negara Sedang wabah dan berpedoman pada peraturan Belai karantina pertanian Kelas 2 Medan melakukan tindakan karantina Berupa penolakan terhadap Importasi satwa burung yang berasal Dari negara Afrika Selatan Dan kelengkapan dokumen import dari negara Malaysia oleh importer CV Lestari Alam Semesta Sebahagian guru sekolah dasar di Kota Binjai Mengikuti tes urin yang dilaksanakan Oleh badan narkotika Kota Binjai Tes urin ini dilaksanakan Untuk memenuhi kelengkapan berkas Para guru bersertifikasi Termasuk untuk kelengkapan administrasi lainnya Tes urin ini dilaksanakan Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022 Tentang petunjuk penyaluran Tunjangan profesi Tunjangan khusus Dan tambahan penghasilan guru Aparatur sipil negara Di daerah provinsi Kabupaten Kota Dengan peraturan Mendikbud Ristek RI ini Maka seluruh guru diwajibkan Untuk melakukan tes urin Guna menyatakan apakah Bebas atau tidak Dari penggunaan narkoba Peraturan Menteri ini Didukung oleh para guru ASN Yang ada pada masing-masing Kabupaten Kota di Indonesia Hal ini dilakukan agar Seorang pendidik Harus bebas dari narkoba Sehingga menjadi tauladan Bagi para peserta didik Guna menghindari kerumunan Maka para guru pada pelaksanaan Tes urin Yang dilakukan BNN Kota Binjai ini Dibagi pada setiap Kecamatan di Kota Binjai Sementara biaya untuk tes urin Senilai 150 ribu rupiah Untuk satu orang Dengan pelaksanaan secara kolektif Dan untuk tes urin pribadi Senilai 250 ribu rupiah Untuk seorang guru Salah seorang guru Najarudin mengatakan Guna memenuhi Kelengkapan berkas tunjangan Sertifikasi guru Dan kelengkapan administrasi lainnya Tes urin ini harus diikuti Sekaligus untuk memberi tauladan Bagi siswa dan masyarakat Bahwa seorang guru harus bebas Dari pengaruh narkoba Ini adalah pelaksanaan Tes urin Bagi sekolah dan guru Kita akan berusaha Tes urinnya untuk Urinnya perkenyapan memberkas saja Malah itu diperlukan Cuma yang malah itu untuk ke depannya Kita akan masih Namanya antisipasi Malah itu ke depannya diperlukan Jadi kita sudah siap Jadi ini merupakan suatu Kebijakan saja Tes urin ini akan terus dilakukan Bagi guru lainnya Yang ada pada 5 kecamatan Di kota Binjai Pemirsa Wakil Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi Melakukan inspeksi mendadak Terkait kuat gerugaan Barang milik PT. Waskita Sudah banyak yang diperjual belikan Tanpa izin Dari hasil temuan ini Akan dilakukan laporan selanjutnya Kemapolres Tebing Tinggi Wakil Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi Iman Ardian Saragih melakukan inspeksi mendadak Di kantor Waskita Jalan AMD Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi Wakil Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi ini Kesal karena saat tidak Masih menemui beberapa orang Sedang melakukan pembongkaran Aset milik Waskita Pada area pekantoran Ironisnya lagi Saat ditanya tentang pembongkaran ini Salah seorang yang sedang berada di lokasi Mengaku sebagai pengawas Bahkan menjawab tidak tahu menau Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi Iman Ardian Saragih Sida ini dilakukan Karena banyaknya laporan dari warga Dikatakan menurut peraturan Aset ini adalah aset negara Yang jika dijual Harus melalui mekanisme yang benar Agar tidak ada kerugian negara Jadi kita juga dapat laporan Berserta bukti-buktinya Data-datanya Dari pihak PT Waskita Diduga bersama rekanannya Menjual aset negara Yang mana kita ketahuin ini Harusnya ini aset negara Kalau mau dijual Mau dilelang Harus izin dari Kementerian BUMN Direksi Dan juga komisaris Ini harus ada rapat bersama Yang itu kita Tahu RUPS Rapat Umum Pemegang Saham Ini harus disetujui B3 Bidang Tadi Direncanakan masih akan melakukan penelusuran Terhadap banyaknya barang-barang aset waskita Hilang dan dijual Bahkan DPRD Kota Tebing Tinggi Akan membuat laporan Kepada aparat kepolisian Terkait adanya dugaan pencurian aset waskita Yang dilakukan oleh oknum-oknum yang terlibat Ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kota Gunung Sitoli dengan Kabupaten Nias Termasuk Kabupaten Nias Barat Kondisinya saat ini rusak parah Rusaknya jalan ini mengakibatkan arus selalu lintas Termasuk kegiatan ekonomi masyarakat Setempat sangat terganggu Ruas jalan yang rusak ini sepanjang 70 km lebih Bahkan ada di antaranya Ruas jalan sudah amblas dan ada material aspal yang sudah terkupakapik Jalan yang rusak parah berada di Hilimbowo, Hili Serangkai Dan di wilayah kecamatan Lolo Fitumoi Banyak di antara ruas jalan telah berlubang bahkan seperti kubangan Sehingga ketika hujan turun Selalu digenangi air berhari-hari Sehingga menyulitkan para pengguna jalan untuk melaluinya Tofografi jalan yang banyak berliku-liku Disertai tanjakan dan penurunan Sehingga kerap terjadi kecelakaan lalu lintas Salah seorang warga Yawveni Waruwo menyatakan Sejak jalan ini dibangun oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara Belum pernah dilakukan pemeliharaan Dan peningkatan kualitas jalan Padahal jalan ini adalah jalan penghubung Antar kebupaten kota Yang selalu dilalui ribuan orang setiap harinya Jalan perjalanan ini untuk jalan provinsi Sehingga masyarakat biasa Atau orang yang bawa kendaraan roda empat Sehingga jalan ini bagaimana caranya Untuk memperbaiki jalan ini Sehingga keluhan kami masyarakat Untuk mencari makan Jalan provinsi ini adalah sarana penting Perekonomian warga masyarakat Kabupaten Nias Barat Dan beberapa kawasan kabupaten Yang ada di Kepulauan Nias Warga masyarakat menyatakan Jika tidak segera dibangun jalan ini Maka kondisi jalan kian parah Yang berdampak terhadap aktivitas warga Dalam menjual hasil-hasil pertanian Rusaknya jalan ini juga kian menambah Biaya angkut hasil-hasil pertanian Sehingga harganya mengalami kenaikan Di pasar-pasar yang ada di kawasan ini Memirsa sejumlah informasi aktual lainnya Akan kami hadirkan sesaat lagi Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini Ayo cegah stunting Kunjungi bidan andalan Anda Untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan Untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal Cegah stunting itu penting Melalui perencanaan keluarga Khawatir berkabe Tunda kehamilan dan raih cita-cita Dengan andalan FD Andalan laktasi untuk ibu menyusui Berkabe itu mudah Andalan pilihan perempuan Indonesia Pemirsa harga daging sapi Di pusat pasar kota Medan saat ini mengalami Kenaikan cukup tinggi Berkisar Rp130.000 hingga Rp140.000 Menurut pedagang Kenaikan harga daging sapi ini Karena adanya mafia Dan tidak berperannya bulog Dalam menyediakan daging import Yang harganya lebih murah Para pedagang daging sapi ini mengeluhkan harga daging sapi yang semakin tinggi sejak Februari 2022 yang lalu Daging sapi lokal biasanya dijual Rp110.000 Kini dijual dengan harga Rp135.000 hingga Rp140.000 per kilogramnya Sedangkan daging sapi import biasanya Rp80.000 Sekarang dijual Rp100.000 setiap kilogram Salah seorang pedagang Agus mengatakan Jika biasanya ia bisa menjual daging sapi mencapai 200 kilogram setiap harinya Kini hanya mampu menjual 50 sampai dengan 80 kilogram saja Sebab harga daging yang tinggi sangat berpengaruh terhadap omset penjualan karena pembeli sangat sedikit Agus mengatakan tahun 2015 mereka mengambil daging sapi dari bulog Namun sejak 2018 bulog tidak lagi berperan karena penjualan daging sapi telah diambil alih oleh anak perusahaan Sehingga tidak ada lagi pengontrolan harga Agus juga mengatakan program Presiden Jokowi melakukan impor daging dari India Dengan tujuan agar protein masyarakat tercukupi gagal Karena daging impor tersebut langsung dimonopoli oleh pihak swasta Belang kaitan di dalam puasa memang setiap hari besar pasti naik Tapi kalau dibilang naik sapi ini sebelum puasa memang sudah naik Dari awal bulan 12 tahun lalu puncaknya itu di bulan Februari kemarin Puncak di bulan Februari itu mulai naiknya sudah Biasanya naik itu 1.500, ini sekarang naiknya sudah 3.000, 5.000 Untuk barang hidupnya sekarang sudah 5.6.000 per kilo Timbang hidup di PT yang awalnya 48.000 per kilo Di PT-PT sapi, pedlot, perusahaan Dan untuk daging impor juga yang dulu fungsinya daging impor ini untuk menstabilkan harga Sekarang daging impor itu sudah ikut naik Alasannya apa kita pun tidak tahu Jadi dulu daging impor ini fungsinya pertama untuk menstabilkan harga Kedua program pemerintah itu Pak Presiden itu untuk daging murah Daging 80.000 Nah sekarang ini tidak ada daging 80.000 lagi karena harga sudah 100.000 Salah seorang pembeli, Asmidar mengatakan meski harga daging sapi mahal Ia terpaksa membeli daging karena sudah menjadi kebutuhan Iya terlalu mahal ya 130.000 Seharusnya, tapi ya kalau memang kita butuh ya kita beli juga Senang abang ini Iya saya memang tidak mau daging yang kotak itu Saya mau daging yang, makanya saya tanya ini daging kotak atau tidak, enggak katanya Tapi kita kena kita butuh ya Tidak juga lah kita beli Ya mudah-mudahan bisa lagi turun, apalagi ini belum puasa ya kan Ini masih berapa lagi, 3 minggu lagi ya puasa, berapa minggu lagi kan Udah naik, 2 minggu lagi Iya Sementara terkait tingginya harga daging sapi Humas Bulog Sumatera Utara menanggapi bahwa penjualan daging sapi tidak hanya dilakukan oleh Bulog saja Tetapi juga oleh dinas perdagangan Memang diakuinya saat ini stok daging yang ada di Bulog hanya 50 kg Dan saat ini sekitar 13 ton daging import sedang dalam perjalanan menuju kota Medan Sedangkan para pedaging dan pembeli berharap pemerintah segera menurunkan harga daging sapi Mengingat sebentar lagi memasuki bulan Ramadan Jelang bulan Ramadan, harga kebutuhan sehari-hari mengalami kenaikan di pasar tradisional kota Padang, Sidimpuan Di antara kebutuhan sehari-hari yang mengalami kenaikan harga adalah daging ayam potong Mencapai 38 ribu rupiah setiap kilogram dan cabai merah 65 ribu rupiah setiap kilogram Pantauan di pasar Jalan Tamrin, kota Padang, Sidimpuan Harga daging ayam potong senilai 38 ribu rupiah Naik dari sebelumnya yang hanya 33 ribu rupiah setiap kilogram Kenaikan harga daging ayam potong ini karena pembeli jumlahnya meningkat Sementara stok daging ayam potong sedikit juga terkait jelang datangnya bulan Ramadan tahun ini Salah seorang pedagang di pasar Jalan Tamrin, Padang, Sidimpuan mengatakan Harga daging ayam mengalami kenaikan sejak dua hari lalu Pemirsa, kelamkaan minyak goreng sampai saat ini masih terus terdengar Terjadi pada sejumlah daerah di tanah air sehingga kepolisian daerah Sumatera Utara terus melakukan monitoring Polda Sumatera Utara telah melakukan pengawasan guna menjamin ketersediaan hingga pendistribusian minyak goreng Agar mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga tersedia di pasar-pasar tradisional maupun pasar modern Aparat kepolisian daerah Sumatera Utara terus melakukan pengawasan hingga pendistribusian atas ketersediaan minyak goreng Mulai dari gudang penyimpanan sampai ke pasar-pasar tradisional maupun pasar modern di Sumatera Utara Kapolda Sumatera Utara, Irjen Polisi Pancaputra Simanjuntak mengatakan Guna mengantisipasi penimbunan dan pelanggaran pendistribusian minyak goreng Telah menginstruksikan kepada jejarannya yaitu mulai dari tingkat polisi, sektor hingga Polda Sumatera Utara Melakukan pengawasan secara ketat terhadap produsen yang mencoba mengekspor CPO tanpa izin di pelabuhan dan jalur perbatasan hingga jalur darat Berdasarkan data bahwa kebutuhan minyak goreng di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 131.413 ton setiap bulan Dengan kapasitas produksi 284.284 ton setiap bulannya Sementara jumlah produsen minyak goreng pada sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 16 produsen dan sebanyak 105 distributor Pada bulan Februari 2022 lalu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng senilai Rp14.000 setiap kilogramnya Namun demikian, harga minyak goreng di pasar tradisional pada berbagai daerah termasuk di Kabupaten Toba hingga saat ini belum stabil Di antara pasar yang sampai saat ini harga minyak goreng belum stabil adalah di pasar tradisional Porsia, Kabupaten Toba Berdasarkan pantauan para pedagang bahan pokok penjual minyak goreng di atas harga eceran tertinggi yang dianjurkan pemerintah Salah seorang pedagang bahan pokok Toba Sirait mengatakan ia menjual minyak goreng dari harga Rp15.000 hingga harga Rp16.000 untuk kemasan 1 liter Sementara harga minyak goreng curah ia jual senilai Rp16.000 setiap kilogram Ia menjual minyak goreng di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah Karena harga minyak goreng pada tingkat agen dan distributor masih tinggi Bahkan para agen dan distributor masih menjata pasokan minyak goreng saat ini Toba Sirait menyatakan ia akan mau mengikuti aturan pemerintah akan tetapi agen harus menjual dengan standar Keputusan pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi secara nasional belum berjalan merata Karena aturan ini belum diterapkan kepada pihak produksi dan distributor Menurutnya jika aturan ini dilakukan pada tingkat produsen Maka harga eceran tertinggi akan berjalan sesuai harapan Semenjak naiknya harga minyak goreng 3 bulan terakhir Para pembeli sangat mengeluhkan dan mengurangi pembeliannya Seminggu masuk sebulan kosong Harga pun tidak sesuai dengan standar Secepatnya lancar dengan harga yang benar-benar diinstitusikan pemerintah Paling tidak minyaknya ada jangan langkah Seorang pembeli Lentiana Puruba mengaku Ia membeli 1 kg minyak goreng dengan harga 16.000 rupiah Ibu rumah tangga ini mengaku sudah 3 bulan membeli minyak goreng dengan harga tertinggi Selama ini ia membeli 2 liter minyak goreng setiap minggu Namun untuk saat ini hanya mampu membeli minyak goreng 1 liter saja Minyak makannya masih banyak di pasar atau bagaimana Bu saat ini? Kalau di sini masih ada Tapi kalau di tempat lain sudah jarang Sudah antri orang antri Jadi tolonglah pemerintah diperhatikan rakyat ini Sudah semua naik semua Bukan hanya minyak Semua naik Pemirsa petani padi di desa Kuta Tinggi Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Barat Akan mengalami gagal panen Puluhan hektare tanaman padi Saat ini rusak parah akibat diserang hamat ikus Tanaman padi yang telah berumur 4 bulan ini Telah rusak diserang hamat ikus Warga desa Kuta Tinggi, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Barat Sebagian besar adalah petani padi akan mengalami kerugian Puluhan hektare padi rusak Sehingga dikhawatirkan akan gagal panen Hamat ikus selalu menyerang tanaman warga ini Dan bukan yang pertama kalinya Setiap tahun petani mengalami kerugian Akibat menurunnya hasil padi Sehingga perekonomian petani jauh menurun Hamat ikus ini juga terjadi di desa lain Di Kabupaten Pakpak Barat Salah seorang petani Opadi Sainun Berutu mengatakan Upaya telah dilakukan untuk membasmi hamat ikus Tetapi tidak maksimal Para petani padi ini telah menyampaikan Serangan hamat ikus ini kepada instansi terkait Petani berharap agar ada solusi dari pemerintah Sehingga petani padi tidak lagi mengalami gagal panen Pemirsa dilakukannya penangkaran benih untuk petani bawang merah yang dibutuhkan petani saat musim tanam Maka diharapkan akan mampu memenuhi ketersediaan benih Bahkan menekan biaya produksi yang terjangkau oleh petani bawang merah Demikian halnya petani bawang merah di Kecamatan Muara dan Sipoholon Yang menjadi salah satu sentra produksi bawang merah di Tapanuli Utara Membuat para petani telah menjadikan komoditi tanaman bawang merah Sebagai produk tanaman unggulan yang rutin dilakukan petani saat musim tanam Adalah salah satu komoditi pertanian yang mempengaruhi inflasi menyusul Akibat masih tingginya ketergantungan impor bawang merah untuk konsumsi masyarakat secara nasional Hal ini terjadi juga akibat peningkatan konsumsi masyarakat Yang tidak diimbangi dengan luas area produksi bawang merah pada tingkat petani Hingga saat ini luas budidaya bawang merah di Tapanuli Utara mencapai 104 hektare lebih Saat ini terdapat 4 kelompok tani penangkar bawang merah Dan telah mampu menghasilkan benih sebanyak 80 ton Hingga 100 ton setiap tahun yang tersebar pada 3 kecamatan sentra produksi bawang merah Berbeda dari budidaya komoditi pertanian lainnya Bawang merah ini ditanam dengan teknologi selambu dan murni tanpa bahan kimia Bahkan sangat cocok dibudidayakan diantaranya pada dataran tinggi Secara umum harga bawang merah dominan berfluktuasi Karena akibat ketergantungan impor yang tinggi ketika terjadi kenaikan harga Bawang merah juga memicu kenaikan komoditas lainnya sehingga terjadi inflasi Namun jika banyak petani yang menanam bawang merah Maka ketahanan pangan terjaga dan tidak tergantung impor Sementara itu untuk mengendalikan inflasi dan membuka pertumbuhan ekonomi Serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui binaan dinas pertanian Tapanuli Utara Dengan sejumlah kelompok tani disambar oleh petani diantaranya kelompok tani penangkar Inamar Padot di Sipoholon Dengan pembinaan melalui kelompok penangkar ini Nantinya pada saat usai musim panen petani tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan benih Menurut Kepala Dinas Pertanian Taput Sondang Pasaribu mengatakan Dengan model seperti ini ketersediaan benih di penangkaran akan tersedia Termasuk besarnya biaya produksi Pemirsa kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya Sumatera Utara hari ini akan segera kembali Jalani hari dengan tiga wajib Wajib iman, wajib aman, wajib imun Berolahraga, riam gembira, mencegah kita jatuh sakit Makanan bergisi tiap hari, di ujuku itu pasti Dan janganlah panik berdoa biara henti Wajib iman, aman, imun Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun Badan sehat bangsa kuat Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun Badan sehat bangsa kuat Pemirsa Komandan Kodim 0205 Tanah Karo juga dan Satgas Tanggap Darurat Bencana Gunung Sinabung diserah terimakan kepada Dandim yang baru Kegiatan serah terima jabatan ini berlangsung sederhana Dengan tetap menjalankan protokol kesehatan Komandan Kodim 0205 Tanah Karo yang sebelumnya dijabat Letkol Cavaleri Yuli Eko Hadianto Saat ini digantikan oleh Letkol Infantri Beni Ambar Suworo Dandim 0205 Tanah Karo yang baru disambut oleh para personil Kodim Dan seluruh Persik Chandra Kirana cabang 41 dengan adat tradisional etnis Karo Pada sambutannya Dandim 0205 Tanah Karo yang baru Letkol Infantri Beni Angga Ambar Suworo Juga dan Satgas Tanggap Darurat Bencana Gunung Sinabung mengatakan Akan melanjutkan program kerja dari Dandim 0205 TK yang sebelumnya Kabupaten Karo adalah kawasan bencana Gunung Api Sinabung yang masih aktif Dan saat ini berada pada level 3 siaga Bahkan sejumlah wilayah direkomendasikan zona merah Diharapkan seluruh pihak yang terkait dan masyarakat dapat bekerja sama dalam penanganannya Sebagai prajurit teritorial dan pemangku wilayah Menjadi kewajiban dalam membangun sinergi dengan setiap stakeholder Dan setiap elemen pada wilayah Kabupaten Karo Yang jelas kita harus punya deteksi dini sehingga kita bisa dapat melaksanakan cegah dini Sehingga hal-hal yang bisa kita antisipasi terutama dalam rangka mengevakuasi warga Sehingga tidak terjadi ketelambatan dalam pelaksanaan evakuasi Serah terima jabatan Dandim 0205 TK ini berlangsung sederhana Dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat Pemirsa sejumlah SMP negeri pada pelaksanaan ujian sekolah siswa kelas 9 tahun ini Ada yang menggunakan link berbasis Android Atau tidak menggunakan kertas ujian seperti yang dilakukan selama ini SMP negeri yang menerapkan ujian sekolah berbasis Android ini adalah siswa SMP negeri 1 Lubuk Pakang Sebanyak 289 siswa kelas 9 akan mengikuti ujian sekolah Atau ujian kelulusan pada tahun pelaksanaan 2021-2022 pada tanggal 11 hingga 16 April 2022 Di SMP negeri 1 Lubuk Pakang Sebanyak 289 siswa kelas 9 akan mengikuti ujian sekolah Atau ujian kelulusan pada tahun pelajaran 2021-2022 pada tanggal 11 hingga 16 April 2022 Di tengah dilakukannya pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 Oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang Yang ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Deli Serdang Membuat siswa sekolah ini kian terampil dalam menggunakan teknologi informasi Dengan semakin terampilnya siswa sekolah ini menggunakan teknologi informasi Sehingga tahun ini seluruh siswa kelas 9 ketika ujian sekolah menggunakan link berbasis Android Perasanan ujian sekolah untuk siswa kelas 9 di SMP negeri 1 Lubuk Pakang Yang berada di jalan RA Kartini ini Semuanya dihadirkan dengan menggunakan handphone atau Android masing-masing siswa Dengan prokes COVID-19 secara ketat Namun jika ada di antara siswa yang tidak memiliki handphone Android Maka siswa ditempatkan mengikuti ujian di laboratorium komputer sekolah Yang tersambung dengan link berbasis Android Kepala SMP Dekri 1 Lubuk Pakang Alvian Lubis Menyampaikan terima kasih kepada Bupati Deli Serdang Haji Aswari Tindan Dan Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang Yudi Hilmawan Karena sekolah ini menjadi salah satu di antara sekolah Yang akan menerapkan ujian sekolah untuk siswa kelas 9 berbasis Android Untuk kelas 9 tahun ini kita persiapkan mereka untuk menghadapi Persiapan ujian sekolah Yang akan mereka mengikuti ujian tersebut Dari 10 mata pelajaran di kurikulum 2013 Tentu secara teori ada juga praktek Ada beberapa mata pelajaran yang dipraktekan oleh guru mata pelajaran yang masuk di kelas 9 Pelaksanaan ujian sekolah untuk tahun ini kita coba memakai link Tidak kita memakai lembar kertas anak-anak untuk ujian Tetapi mereka membuka link melalui Android Sehingga mereka bisa menjawab dengan waktu yang begitu singkat Dan langsung kita bisa mengetahui bagaimana hasil daripada ujian tersebut Bagi peserta didi yang tidak memiliki Android atau HP Mereka kita datang ke sekolah juga kita arahkan ke laboratorium komputer Dan disana mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian tersebut Sementara itu terkait masih dalam suasana pandemi COVID-19 Jona Orange Saat ini seluruh siswa 910 orang mengikuti pembelajaran dengan tatap muka terbatas Dan 50 persen secara bergelombang Direncanakan ujian kenaikan kelas untuk siswa kelas 7 dan 8 tahun ini Juga akan menerapkan ujian berbasis Android atau sama dengan siswa kelas 9 Pemirsa Ketua Yayasan Haji Anif yang juga Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeshah meresmikan Masjid Al-Musanif Desa Tanjung Merahe Kecamatan Kutabulu Kabupaten Karo Masjid ke-25 dari rencana sebangku 9 masjid akan dibangun oleh Yayasan Haji Anif Ini menjadi masjid pertama di desa yang memiliki sekitar 30 kepala keluarga beragama Islam ini Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeshah menyampaikan kedatangannya ke Desa Tanjung Merahe Untuk kedua kalinya untuk melihat masjid yang akan diresmikan setelah direncanakan untuk dibangun pada tahun yang lalu Musa Rajeshah mengatakan Masjid Al-Musanif Desa Merahe Kecamatan Kutabulu Karo ini merupakan sumbangsi dari Bapak Saksi Ginting yang merelakan lahannya untuk dibangun masjid Padahal Bapak Saksi Ginting ini agamanya adalah Nasrani dan ini adalah salah satu bukti nyata besarnya toleransi beragama di Kabupaten Karo Dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeshah membawa sahabatnya dari Islam United Yogyakarta guna melihat secara langsung toleransi beragama yang ada di Desa Merahe Kecamatan Kutabulu Karo dengan harapan dapat menjadi percontohan di seluruh wilayah Indonesia Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeshah berkesempatan mengisahkan keinginan Almarhum Haji Anif yang ingin membangun 99 masjid dan baru terselesaikan 25 masjid dan berharap dapat diselesaikan Sudah memberikan warga hutanlah untuk membangunan pasir Almasan MP25 di Desa Tanjung Merahe Semoga Bapak yang Bapak berikan ini menjadi juga pahala buat saksi ginting untuk keluarga semuanya karena pasaksi ini bukanlah muslim tapi saudara kita yang memang bagaimana kristal tetapi mau korban dan tanah ini untuk saudara-saudara kita yang Islam biar besar teribadah dan selama ini pun sebelum kembali tanah ini Pak saksi ginting ini meminjamkan rumahnya untuk bisa selamat berbagi saudara-saudara kita yang kuat Islam Seorang warga Tanjung Merahe boleh nganeginting menyampaikan sejak tahun 1991 tinggal di desa tersebut baru kali ini ada masjid selama ini dia dan keluarganya sholat di rumah sehingga adanya masjid ini umat Islam Desa Merahe ini melaksanakan sholat berjamaah di masjid terutama pada bulan Ramadan yang sebentar lagi tiba Sementara itu pemirsa Gereja Laskar Kristus Indonesia melaksanakan konferensi agung kedua di gedung Gereja Laskar Kristus Tanjung Morawa, Deli Serdam Konferensi agung yang dilakukan untuk mengevaluasi program kerja yang sudah dilakukan sejak tahun 2017 yang lalu Konferensi agung dibuka kepala bidang bimbingan masyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Arnold Napitupulu Konferensi agung GLKRI 2022 membahas tentang buku disiplin terkait anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sehingga Gereja tidak melakukan kesalahan dalam pelaksanaannya Selain itu tujuan lain dari konferensi agung ini untuk meminimalisir konflik diantara pengurus sehingga apa yang menjadi program yang sudah ada dan akan dilakukan berguna untuk kemuliaan Tuhan Ketua Umum Gino Sinode Bishop Dixon Panjaitan mengatakan saat ini Gereja Laskar Kristus belum sebesar gereja yang lain namun dengan terobosan yang dibuat dan perbaikan pada sejumlah sisi seluruh pimpinan gereja optimis GLKRI akan menjadi besar Bishop Dixon Panjaitan mengaku Gereja Laskar Kristus Indonesia berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada jemaat Bishop Dixon Panjaitan berharap agar semua peserta konferensi tetap aktif dan ikut mengambil bagian dalam mengembangkan GLKRI di Indonesia Tentu di dalam konferensi agung ini kita akan mengadakan evaluasi kerja daripada apa namanya para pejabat Laskar Kristus dan kemudian di dalam konferensi agung ini ada satu keputusan penting yang diambil yaitu dimana ada perubahan yang sangat signifikan dalam buku disiplin atau anggaran dasar anggaran rumah tangga sehingga selama ini kan kesannya bahwa gereja sering bermasalah dengan apa namanya aturan-aturan sehingga disini kita paling tidak mengkaji itu lebih dalam dan kemudian memberikan satu warisan nanti kepada penerus kita supaya bisa berjalan langgeng dan baik tentu untuk meminimalisir konflik di dalam kepengurusan konferensi ini tentu ada ide-ide yang baik yang akan diberikan oleh para peserta konferensi yang mana itu akan membangun dan kemudian dia akan membuat suatu semacam tuku hidup nanti ke depan menjadi satu sejarah yang baik ya karena diawali dengan kebersamaan, bersawarah kira-kira seperti itu mewakili pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepala Badan Balitbang Harianto Butar-Butar mengatakan konferensi agung ini hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk merumuskan program yang baik demi mewujudkan pelayanan kepada seluruh jemaat gereja Laskar Kristus Indonesia melalui konferensi agung yang dilaksanakan seluruh jemaat lebih menubuhkan imannya sehingga menjadi insan yang dekat dengan Tuhan Pada peserta rapat bisa berperan serta memberikan sumbang saran bagaimana memajukan program daripada gereja ini ke depan bisa kiranya langkah-langkah dan apa yang akan diputuskan dalam setiap pengambilan keputusan ini bisa berjalan dengan baik kiranya pada konferensi rapat agung ini bisa dipergunakan untuk memberikan saran yang terbaik dan keputusan yang bisa diambil semua pihak dalam upaya memajukan program gereja ini ke depan bagaimana jemaatnya bisa lebih mendekatkan diri menumbuh kembangkan imannya di dalam kehidupan kenyataan sehari-hari agar kiranya kita sesama warga Sumatera Utara ini bisa lebih bertambah kompak bisa tambah sejahtera baik dalam iman maupun di kehidupan kenyataan sehari-hari Konferensi Agung Gereja Laskar Kristus Indonesia turut dihadiri Sekretaris PGI Wilayah Sumut Pendeta Dr. Eben Siagian Pemirsa pihak kepolisian diminta agar dapat bertindak tegas dalam mengatasi aksi tawuran yang sering terjadi di wilayah Medan Utara khususnya di Belawan Tawuran yang sering terjadi di Belawan ini harus diselesaikan secara kolaborasi dengan semua unsur yang ada di Belawan ini yaitu mengumpulkan para orang tua, tokoh Ormas dan OKP agar Belawan menjadi kondusif Permintaan ini disampaikan elemen masyarakat Medan Utara dari mulai tokoh agama, masyarakat dan tokoh pemuda karena masalah tawuran di Belawan ini semakin lama semakin membesar Pengurus pemuda Karang Taruna Belawan, Abdul Rahman berharap agar para orang tua dibantu setiap kepala lingkungan selalu menjaga anak-anaknya untuk melarang keluar rumah pada malam hari Sementara itu tokoh masyarakat Belawan, Budi menginginkan pihak kepolisian bertindak tegas terhadap para pelaku tawuran Begitu juga dengan pelaku peredaran narkoba karena disinyalir para pelaku tawuran ini akibat saling merebutkan langganannya Seperti aksi tawuran kelompok pemuda di kawasan Jalan Gulama Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan yang kembali terulang pada selasa malam 15 Maret 2022 Tawuran tersebut antara kelompok dari Jalan Alu-Alu melawan kelompok pemuda dari kawasan Jalan Belanak Belawan Kelompok dari Jalan Belanak Belawan tidak sanggup menghadapi lawannya dari kelompok Jalan Alu-Alu dan meminta bantuan dari kelompok pemuda gudang arang dengan menggunakan sampan bermesin Kelompok gudang arang menyerbu kelompok Jalan Alu-Alu Petugas Dalmas Polres Pelabuhan Belawan yang tiba di lokasi langsung membubarkan aksi tawuran dengan melepaskan tembakan ke udara secara berulang-ulang Namun para orang tua di Jalan Alu tidak terima dengan petugas kepolisian karena anak ditangkap dan dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan Camat Medan Belawan, Fazri Harahab berharap aksi-aksi tawuran tersebut segera dihentikan karena ini menjelang datangnya bulan Ramadan 1443 Hijriah Pemirsa seorang janda muda otak pelaku begal di Kabupaten Serenang Bedagai ditangkap saat reskrim Polres Sergai Dalam aksinya janda ini merekrut dua pelaku lainnya untuk memuluskan aksinya Seorang janda muda warga Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Sergai Inisial L adalah otak pelaku begal yang kerap melakukan aksinya di sekitar desa Seirejo, Kecamatan Serampah Dalam melakukan aksinya, L merekrut dua begal lainnya yaitu Inisial G dan AD yang saat ini masih buron saat reskrim Polres Sergai Atas pengakuan tersangka, otak pelaku begal Inisial L berasalah dari perbaungan dalam pengakuannya sudah dua kali melakukan aksi begalnya Para pelaku begal kerap menabrakkan mobil rentalannya ke sepeda motor korban yang menjadi target para pelaku Seperti yang dialami korban warga dosun tiga desa Seirejo, Serampah yang dibegal dengan cara menabrak korban dan mengambil barang berharga dan sepeda motornya Kapolres Sergai, AKBP, Ali Mahfud didampingi kasat reskrim AKP Made Yoga Mahendra mengatakan L menjadi buruan polisi berkat laporan dari beberapa korbannya yang dibegal pada kawasan Sergai Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini kami terus menyebab kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dengan memakai masker menjaga jarak dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun Saya Hafiz Eko Dantoro Dan saya Nur Hasanah Indonesia pulih karena aku Indonesia pulih karena kamu Indonesia pulih karena kita Selamat sore Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati